Halo halo doers dimanapun kalian berada Bertemu lagi dengan Oma Mami Dalam segmen tutorial jahit Kali ini Mami mau membuat celana panjang Untuk anak siswa taman kanak-kanak atau paun Pertama-tama kita siapkan dulu korannya Dan beri garis 3 cm di bagian atasnya Begitu juga untuk bagian pinggirnya Setelah itu kita ukur untuk bagian pinggangnya Seperempat lingkar pinggang Di sini Mami memakai 21 cm Turun 13 cm untuk ukuran pinggulnya Dan di sini juga sama ukuran pinggulnya 21 cm Lalu dari atas turun 24 cm untuk tinggi duduknya Nah di sini setengah lingkar pahanya itu 27 cm ya Jadi di sini Mami 21 cm ditambah 5 cm Nah untuk pola celana bagian depan ini turun 1 cm Lalu kita tarik garis untuk bagian selangkangan Ukur juga untuk bagian panjang celana ya Dari atas itu 67 cm Lalu kita ukur untuk lutut dari atas itu turun 40 cm Untuk lebar celana juga kita ukur 16,5 cm Nah di sini untuk pola bagian depan Kita kurang 1,5 cm Dan bagian pola belakangnya kita tambah 1,5 cm Untuk bagian pahanya kita tambah 2,5 cm Untuk bagian pola belakang Lalu kita tarik garis Dari bagian selangkangan sampai ke lebar celana Lalu kita buat juga garis untuk bagian sampingnya Pola bagian depan sudah selesai Sekarang kita buat pola celana bagian belakang Masuk dulu 3 cm Masuk dulu 3 cm Dari pola bagian depan pinggang ya Lalu kita ukur Tarik garis 28 cm Untuk pinggang bagian belakang pun Kita ukur 21 cm Lalu kita cek ulang semua ukuran bagian celananya Setelah semua di cek Ukurannya dengan benar Kita tambahkan garis tengah pada bagian pola celana Mami pakai 15 cm dari pinggir Garis tengah ini digunakan ketika kita memotong kain Supaya posisi kain lurus dengan benar Kita gunting dulu Polanya untuk kita coba Apakah pola bagian depan dan bagian belakang Tersambung dengan baik Jika sudah bagus polanya Kita buat untuk bagian pola belakang Buat dulu garis bantu Sepanjang 18 cm ya Ini sebagai garis tengah Lalu kita tempelkan pola yang tadi sudah kita buat Di bagian tengah garis yang kita buat Setelah itu Kita mulai untuk menggunting pola bagian belakang terlebih dahulu Selanjutnya kita gunting untuk pola celana bagian depan Dan kembali Kita coba bentuk celananya Selanjutnya kita buat untuk sakut celana Di sini Mami memakai 4 cm untuk ke bagian pinggang Dan turun 14,5 cm untuk bagian sisinya Lalu kita tandai juga untuk bagian slatingnya Sepanjang 12,5 cm Nah selesai sudah Membuat pola celana panjang muslim Untuk siswa Taman kanak-kanak atau paut Dan sekarang kita mulai memotong kainnya Di sini Mami memakai kain hijau jenis American drill Letakkan semua polanya Ke atas kain Yang sudah dilipat Menjadi dua bagian Kita ukur dari bagian tepi kain Ke garis tengah pola Yang sudah kita buat tadi Kalau misalnya Bagian atasnya 20 cm Bagian bawahnya pun harus sama 20 cm Ini adalah kunci dalam pemotongan kain Untuk celana panjang Jadi nanti ketika dipakai Celana panjangnya tidak melintir Setelah semuanya Terpasang pada kainnya Lalu kita mulai untuk menggunting Mengguntingnya kita lebihkan 1,5 cm Sekeliling polanya ya Kecuali untuk bagian bawah celana 4 cm Sebagai kelim Setelah selesai semua Kita potong kain untuk bagian saku Begitu juga Kita potong kain untuk bagian lidah seleting Gunting juga kain furing Untuk bagian sakuknya Potong juga Untuk bagian ban pinggang Ukuran 10 cm Kali 95 cm Selesai sudah memotong kainnya Dan lanjut Kita mulai menjahit Mami mulai dengan Pembuatan saku celananya Kain hijau Untuk bagian saku Kita oblas terlebih dahulu Lalu kita pasangkan pada kain furing Lalu kita jahit Untuk bagian furing Yang kain hijaunya lebih besar Kita tempelkan ke bagian depan celana Kemudian kita jahit Jadinya seperti ini Lalu kita pasang jarum pentu Setelah itu kita jahit tindih Tindihnya dua kali ya Jadi ada dua garis Setelah itu kita tempelkan Furing yang satunya lagi Untuk bagian dalamnya Kita tambahkan dulu Jahitan kasal Di bagian sisi Dan yang untuk ke bagian pinggang Untuk bagian saku Dalamnya Mami kasih 18 cm Dan untuk yang menempel ke bagian pinggang Mami kasih 10 cm Lalu kita rapihkan Sakunya Untuk kita jahit Setelah kita jahit Untuk bagian sakunya Lalu kita teruskan Lalu kita teruskan untuk menjahit Bagian depan Untuk pemasangan seleting Kita tempelkan dulu Lidah bagian kanan Lalu kita jahit Dan selanjutnya untuk bagian kirinya Kita pasang seleting Bersamaan dengan lidah Setelah itu kita jahit dulu Bagian dalamnya Supaya seleting menempel kepada lidah bagian kanan Lanjutkan dengan menindih bagian depan celana Bagian depan selesai Bagian depan selesai Kita lanjut ke bagian belakang Jahit dulu Satukan kedua belah bagian belakang Dan lalu kita obras Setelah itu Kita satukan bagian belakang dengan bagian depannya Kita beri dulu jarum pentul Dimulai dari bagian bawah celana Dan lalu kita jahit Setelah semua terjahit Kita tinggal memasang untuk ban pinggangnya Lalu kita rapikan sisa jahitannya Kemudian kita mulai memasang Kain keras untuk pinggang Dan karet elastis Ukuran 3 cm Untuk kain kerasnya Kita jahit kasar dulu Ke bagian sisa kain pada pinggangnya Kalau untuk karetnya dibiarkan saja ya Setelah dijahit Untuk bagian pinggang depannya Lalu kita jahit dulu Untuk bagian ujungnya Untuk dipasangkan kancing kait Setelah dipasang kancing kaitnya Lalu kita mulai menjahit Bagian pinggangnya Bagian dalam Kita rapikan kainnya Masukkan ke dalam Dan lalu kita tindih dari luar Kita jahit juga Bagian tengah karetnya Jadi hasilnya seperti ini Tinggal kita kelim Untuk bagian bawah celana Selesai sudah Pembuatan celana panjang Anak TK atau Bapun Terima kasih sudah menonton video Dan semoga bermanfaat